Kanker payudara adalah kanker yang paling banyak di dunia, termasuk di Indonesia, dengan angka kematian yang masih cukup tinggi. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.000 kasus atau 16% dari total kasus baru kanker di Indonesia. 70% kasus kanker payudara di Indonesia dideteksi sudah di tahap lanjut, padahal kematian akibat kanker payudara mungkin dapat dicegah, dan angka kesembuhan dari kanker payudara cukup tinggi apabila diketahui dan ditangani saat masih stadium awal. Sekitar 40% wanita memiliki jaringan payudara yang padat, yang menjadi salah satu faktor risiko utama terjadinya kanker payudara. 71% kasus kanker payudara terjadi pada jaringan payudara yang padat. Pemeriksaan ultrasound payudara diperlukan pada kondisi jaringan payudara yang padat. Hal ini untuk membedakan jaringan payudara yang padat dengan kelainan berupa kanker. Pengobatan pada kanker payudara tergantung pada stadium dan sifat sel kanker berdasarkan hasil patologi anatomi dan imunomistokimia. Pengobatan ini bersifat multimodalitas artinya banyak terapi yang terlibat, yaitu pembedahan radiasi dan terapi sistemik. Dalam hal ini adalah kemoterapi, koronoterapi, dan terapi target. Saat ini, Brawijaya Hospital Saharjo telah memiliki layanan breast care center yang menunjang pemeriksaan payudara Anda secara komprehensif dengan didukung oleh para dokter spesialis dan alat-alat pemeriksaan dengan teknologi modern antara lain seperti ABUS atau Automated Breast Ultrasound System. Deteksi dini kanker payudara dapat meningkatkan prognosis dan mengurangi biaya pengobatan kanker. Kanker payudara yang masuk stadium 1 dan 2 sekitar 70% dapat terhindar dari kemoterapi. Deteksi dini menyelamatkan jiwa. Terima kasih telah menonton!